Dari 27 nama yang dipanggil pelatih Sinteyong, terdapat beberapa nama yang tak dipanggil kembali, seperti saat menghadapi Bahrain dan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah nama seperti Asnawi Mangkualam, Wahyu Prasetyo, Hernando Ari Sutrayadi, Dimas Rajat, serta pemain Anyar yang dinantikan debutnya Kevin Dix. Nama Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tidak masuk daftar pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Absennya Asnawi ini dikarenakan mantan pemain PSM Makassar ini sedang mengalami cedera saat membela klubnya saat ini yaitu 4FC di Liga Thailand. Ditambah coretnya Wahyu Prasetyo, Sinteyong memasukkan nama Yansi Sayuri dan Yaakob Sayuri sebagai peganti di lini belakang. Keeper Hernando Ari Sutrayadi juga dipastikan absen karena cedera. Posisi keeper Prasetyo, Surabaya itu digantikan Muhammad Riandi dari Persi Solo. Pemain lain yang kehilangan tempat ada striker Persib Bandung, Dimas Rajat. Selebihnya tidak ada kejutan dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Belum ada kejelasan kapan pemain anyar Timnas Indonesia yaitu Kevin Dix bisa bermain membela Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu masih terus menunda debut bersama Timnas Indonesia. Karena sedang dalam proses naturalisasi yang tampaknya belum usai hingga laga melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Menanggapi keputusan pelatih Sinteyong atas 27 nama tersebut, ketua umum PSSI, Erik Thohir pun ikut bersemangat dan berharap 27 pemain yang terpilih dapat saling melengkapi dalam dua laga nanti. Di mana skuad Garuda akan melawan Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 di matchday kelima dan keenam Group C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bungkarno atau SUGBK. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk menjaga asal lolos ke bela dunia 2026. Sebab Garuda kini bertengker di peringkat kelima pada kelas Semen sementara Group C. Priya yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan Timnas Indonesia akan melakukan persiapan dengan baik untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya Timnas Indonesia akan bersuat tim yang punya kualitas dan pengalaman jauh lebih baik. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia. Tim penyiputan Serial TV mengabarkan.